What's up ngeee Hello ngeee Ngeee Kita mau ngasih tips buat kalian yang ada di luar sana Gimana caranya ganti gear set Warta karisma Ikuti kita terus Oke ngeee Untuk langkah pertama kita harus buka Tutup gear depan terlebih dahulu Oke Ajak Ini lagi Agak digeser ke atas ya Nah sekarang udah kelihatan Buat buka baut depan ini Kita masukin gigit terlebih dahulu Biar agak gampang Nah kan udah ganjol tuh Kan gampang jadi buat kendor ini Asal kendor aja dulu Oke Dicopot langsung juga bisa Lanjut sekarang kita buka gear depan Gampangnya Tarik aja ke depan pelan-pelan Nah Gampangan Gearnya udah sedikit aus Rantainya juga udah agak-agak kaku Atau lancip Kita buang Nah untuk tahap selanjutnya Kita mulai ke bagian belakang Disini kenapa pasien minta ganti Rantai gear set Jadi gini Kalau mau ngeliat Posisi rantai nya itu udah aus Gampang aja Ini keadaan gear Ngikat ya sama rantai Jadi cara ngeceknya begini Kalau dia ada jeda nah Kayak gini nih ada jeda Ini pertanda bahwa rantai nya udah aus Jadi makanya Suka masalahnya kalau dibawa jalan suka Kretek 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 Nah ini karena ada jedanya Nah langkah selanjutnya kan kita mau ganti nih Kita cari keleman Bagian rantai nya kita putus kita copot Nah ini dia Kelihatan gak Coba dari deket Nah Sekarang yang Alat yang perlu kita gunakan tuh Adalah Tang Mau tang buah ya Tang japit ya Pokoknya tang Kita buka Caranya kayak gini Bagian sini Nah keliatan gak Nah Ini untuk bagian sebelah sini Kita sanggah di sebelah sini Lalu kita tekan Aduh Deset Malung ngek Gak punya Tang buah ya Nah Udah kebuka kan Nah Sekarang kita tinggal cabut Sebentar Fokus Oke Udah kebuka Udah kebuka Udah cabut Tindak tarik aja Ini kelemahnya Nah Disini ada lagi Disini ada Temennya Nah Ini bagian yang Rantai nya Bagian yang kuat Sekarang kita dorong Dabut Nah Lepas dah Udah lepas Nah Tinggal tak Tinggal kita tarik Lantai nya Kita bawa keluar Fokus Oke Nah Sekarang lantai nya udah keluar Keluar nih ngek Oke Kita ganti Buang Nah ini udah di roda belakang Karisma ya Tadi kan udah dibuka Bagian rantai Tinggal Tinggal buka gear belakang Nah Langkah selanjutnya yang kita lakukan Buka baut ini Baut as Baut as rodanya Ini juga Jangan lupa dibuka Nah Ini bautnya bukan aslinya ya Kalau gak salah kupu-kupu Atau baut 12 Kayak gitu lah Ini udah diakalin kayak gini Ya udah gak apa-apa Yang penting kuat gak masalah Gue pake kunci inggris Haha Buka Wah Agak keras ngek Wah tapi enteng nih Oh udah udah ku buka Oke lanjut Nah Ini biasanya ada yang ketemu ribet nih ngek Bautnya Uh Keras Nah bautnya sekarang udah kebuka Kita buka bagian rem Nah turun kebawah Oke Ini bagian rem Ini bukan aslinya ya Tapi gak apa-apa kalau kuat gak masalah Kita pake kunci Sepuluh Eh Kita buka Langsung copot sendiri ngek Langsung copot sendiri ngek Sekarang udah ku buka tuh Jangan sampe lupa Jangan sampe hilang Oke lanjut Sekarang dorong as roda Ke arah Sana Keras Kita ketok-ketok dikit Uh keras Keras ngek Keras Jadi dia terlalu Gigit banget As rodanya Jadinya buat didorong tuh Keras Nah sekarang kita buka sebelah sini Ini juga ikut dikendorin Tuh Wow Udah kelewat abis ngek Parah ngek Nah oke lanjut Kembali kesini Kembali kesini Nah sekarang kita dorong Nah kan bener enteng Kita tarik dari sebelah sana Kita tarik Oke sekarang As rodanya Kita tarik Tahan Roda ditahan Nah Buka Oke Turun ya Oke Wah Keterlaluan Yang punya Udah lancip-lancip gini Ini kalau dipakai tawuran Lumayan ini Bisa bikin kepala bocor hahaha Dan ditiru-jantir Nah Ini buat tutup kampas Kampasnya masih tebel Oke lah Sekarang lanjut buka gearnya Disini kelihatan bautnya Wah udah pocel-pocel gak jelas Bautnya sih kayaknya baut 12 Baut 12 Kita ambil dulu kunci T12 oke Oke Kita pakai kunci T12 Tuh Oke Lanjut Kita buka Nah kan biasanya keras nih Ya kan Kita pukul dulu Biar enteng Lalu Lalu Kasih bantuan T berapa Yang penting bisa masuk kemari Biar lebih enteng kerjanya Nah tinggal puter Tahan rodanya Ya kan Nah kan udah agak enteng nih Gak bisa dibuka aja dulu Buat menyimbang Kita buka deh Kebuka deh Wah Tipis banget Kita buang Pasang yang baru Kalau bisa kayak gini Original Dari Honda nya tersebut Oke Kita buka Saat Yang Dari Lalu G rede Gure Lalu Gure 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 seger ngek seger baru nah kalau buat standar karisma buat gear belakangnya itu ukurannya 36 akan kelihatan di sini Oke kita pasang bautnya kalau bisa jangan sampai ketuker ini posisi sini sini gitu soalnya beratnya kadang kemakan kalau ditukar-tukar satu lagi kemana ya Oh jatuh jatuh ngek oke lanjut kita pasang kita hanceng ya oke nah disini ada pos jangan lupa sampai enggak kepasang kalau yang buat di sebelah sini sebelah sini enggak kalau untuk arisma enggak ada Oke kita pasang ini ribetnya ribetnya masang ini tahan rodanya masukin lagi as masuk masuk lanjut disini juga dipasang nah sama lagi di bautnya Oke enggak usah dikencengin dulu ngek ini aja dulu dorin semua so kendor-kendornya oke buat bagian setelan nanting kanan kiri ya ngek dorong rodanya ke depan nah oke sip ini remnya ntar masangnya belakangan oke lanjut sekarang masang rantai nah rantai baru nih ngek jangan lupa cari lagi kelemannya dimana nah ini kelemannya kelihatan nggak oke sekarang kita buka kita buka Oh sebelah sini oke 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 sekarang kita pasang ke motor nah lanjut jadi sebelum pasang gear depan kita pasang dulu rantainya fokusin ke belakangnya dulu gear udah iya jadi apa ini kalau kecoba ngek yaaah nah pasang lagi wis nah ini ininya kelemannya pasang lagi sepah nah nah ini jangan sampai lupa kelemannya harus dipasang kalau nggak ntar copot bahaya kan udah kenceng nih ngek oke lanjut kita pasang gear bagian depan buat gear depan buat standarnya karisma itu ukurannya 14 yang ngek ini buat dealer loh oke sekarang kita pasang ke bagian depan nah tarik dulu rantainya tarik dulu rantainya pasang gearnya terus pasang deh ke as gear bagian mesin nah gampang kan oke sekarang kita pasang kelemannya nah dilihat disini ada gotnya nih jadi kita nih coba fokus tuh ada gotnya jadi dia harus pas kita udah masukin nah itu kita puter kita puter sedikit nah supaya apa maksudnya ini sebenarnya maksudnya tuh supaya biar si gear depan ini nggak bisa loncat kalau udah digigit baut kanan kiri oke sekarang kita pasang baut ini bautnya ini bautnya ini bautnya ini bautnya satu lagi kita kencengin pakai ukuran T10 Oke lanjut udah sekarang kita tinggal setel bagian lantai belakang ini kan masih kendor nih tuh jadi kita harus setel Oke lanjut tarik rantai caranya ya kita tarik roda sekarang kita kencengin bagaimana kita kencengin lagi bagian sini Oke 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 udah kenceng jangan lupa pasang rem belakang oke 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 udah deh sekarang tinggal pasang tutup bagian depan wah ini malesnya gini nih nih tuh males biasanya kalau ngerjain gear pasti yang paling cemung lanjut pasang baut atas jangan lupa dilap karga enak ya kan terpulangan ke pasien kotor oke selesai sudah masang rantai baru gear baru malam 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 malam